Buah ya Bunda yang lain. Sedikit mengingatkan ya Bunda, hari Insya Allah malam ini adalah kajian kita ke-9. Jika 4 sesi pertama itu jika 4 sesi yang pertama itu dengan Ustadz A'ad kita kajian dengan tema pendidikan iman maka 4 sesi selanjutnya adalah pendidikan adab dalam asunah maka kali ini kita akan membahas dengan tema mengenal lebih dekat metode al-fasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahillahi amu zalassakinah fi qulu bilmu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam kajian mentorship pasif. Semoga tetap berjurahkan kepada suri telah dan kita, anutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Baik, Ayah Bunda, mari kita buka. Ayah Bunda, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Ustazah Ria dengan tema Mengenal Metode Fasih. Ustazah Ria adalah manajer Fasih Pusat Al-Quran di Indonesia dan salah satu asatib yang menyusun metode Fasih sejak ini. Berhubung Ustazah Ria yang sudah datang, mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ria. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Ustazah Ria, bisa didengar suaranya? Ayah Bunda, bisa dengar suara saya? Ya, sepertinya sinyal Ustazah Ria ya. Tendengar alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, sepertinya sinyal Ustazah Ria sedang tidak stabil. Jadi, langsung saja ya. Kita, saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah beri syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat islam nikmat berkumpul nikmat menuntut ilmu sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu walaupun via virtual semoga tidak mengurangi keberkahan majelis kita pada malam hari ini kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad baik, dari ayah bunda para asatid wa asatidzah para pendidik peradaban yang saya ingin mengucapkan jazabullah khair yang sudah hadir pada malam hari ini mungkin ayah bunda yang sudah menikuti mengikuti keluarga Qur'an ini dari pertama kita membahas tentang pendidikan fitrof keimanan bersama Ustaz Kaat kemudian kita sudah juga membahas pendidikan adab bersama Ustaz Uda Supraha kali ini izinkan saya untuk sedikit sharing sharing tentang metode pasih sejak ini yang sudah diterapkan di pusat Alpuraan Indonesia adanya mentorship pasih keluarga Qur'an ini sebenarnya juga lahir karena ada metode pasih sejak ini kita tim pasih sama-sama menyusun terus juga saling evaluasi lalu terlahirlah mentorship pasih keluarga Qur'an ini untuk membersamai ayah bunda yang mungkin punya visi-visi sama untuk pendidikan Alpuraan anak-anak langsung saja saya izin share screen ya terlihat air bunda bisa diketik di kolom chat kalau terlihat atau tidak oke ini sebagian dari tagline pasih sejak dini bukan sekedar bisa tapi pasih sebenarnya ada lanjutannya lagi bukan sekedar pasih tapi cinta Alpuraan jadi kami punya cita-cita bahwa anak-anak yang belajar menggunakan metode pasih ini anak-anak ini tidak hanya bisa baca Quran tapi juga pasih untuk melepalkan huruf-huruf Alpuraan tapi juga bukan hanya sekedar pasih mereka juga cinta Alpuraan oleh karena itu kenapa kajian mentorship pasih keluarga Qur'an ini kita mulai dengan kecintaan dengan keimanan agar anak-anak tumbuh keimanannya kecintaannya sehingga anak-anak tersebut ketika mereka dewasa mereka juga akan terus belajar Quran karena kecintaannya itu bukan karena kalau kata usaha bukan karena ritual tetapi spiritual benar-benar karena mereka semangat dan mereka sadar bahwa mereka cinta dengan Al-Quran cinta dengan Allah cinta dengan Rasulullah inilah yang memotivasi kami untuk menyusun sebuah metode bagaimana anak-anak kita bisa baca Quran pasti kemudian yang paling tinggi adalah mereka bisa cinta selanjutnya selanjutnya kita ke makna pasih 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 menurut KPBI adalah lancar lancar bersih dan baik lakukan tentang berbahasa bercakap-cakap mengaji dan sebagainya pasih dalam membaca Al-Quran artinya menuntaskan hak dan mustahaknya huruf per huruf sesuai dengan kaedah tajwid hak dan mustahak huruf itu apa ya bunda hak adalah kita anak-anak bisa mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya mustahak huruf itu adalah dan membawa sifat-sifat huruf per huruf tersebut ini yang dikatakan pasih sesuai dengan kaedah tajwid kenapa harus pasih ini adalah salah satu motivasi juga yang mendorong kami kenapa harus pasih anak-anak kita bisa lihat di kitab Attaisir di Matan Al-Jazari mengatakan bahwa di bab tajwid Imam Al-Jazari mengatakan yang artinya dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim kalah siap siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran maka dia berdosa kenapa harus pasih kenapa membaca Quran itu harus pasih kenapa harus menuntaskan hak dan mustahatnya kurut kita lihat di Quran surah ayat dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan dengan bacaan yang baik dan dari ayat tersebut kita tahu bahwa ketika membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan dengan bacaan yang baik dan benar itu adalah sebuah perintah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita masuk ke sumber hadis dari Ummu Salama bahwasannya beliau mencipti bacaan Rasulullah dengan bacaan yang ditafsirkan secara huruf per huruf riwayat Abu Daud dan berkata arti hadis ini adalah Hasan Suhid jadi bacaan Rasulullah itu ditafsirkan secara huruf per huruf makanya nanti di metode pasih yang dipelajari adalah dari awal banget itu bunyi asli sebuah huruf bagaimana anak-anak bisa melapalkan bunyi asli huruf ini daril dari ijma' para ulama tidak pernah disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. para sahabat tabi'in dan ulama kiraat membaca tanpa hukumat bunnah dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan tajwid dan para imam bersepakat tidak diperbolehkannya membaca Al-Quran tanpa tajwid jadi dari Al-Quran dari hadis dan dari ijma' para ulama semua sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hukumnya wajib motivasi metode pasih metode pasih ini motivasinya dari Imam Al-Jazari dalam tajwid penasya mengatakan ada tiga rukun bacaan sahih mungkin para ustadzah sudah para mengajar Al-Quran mungkin sudah terbiasa atau sudah pernah mendengar dari sesuai dengan tata bahasa Arab apa-apa yang sesuai dengan tata bahasa Arab kalau dalam bahasa Arab itu ada nahru ada soroh lalu yang kedua rukunnya adalah itu sesuai juga dengan Rasam Usmani Rasam Usmani walaupun ada ikhtimal ikhtimal itu adalah kemungkinan kemungkinan misalnya di dalam surah Al-Fatihah ayat Malik Yaw Mid Bin tersebut ada kemungkinan bacaan yang lain riwayat yang lain membacanya dengan Mim dibaca satu harokat Malik Yaw Mid Bin begitu tetapi tulisannya Rosam tetap Mim Lam dan Kaf itu ditulis secara bersambung jadi walaupun Mimnya kalau kita riwayat apa sih ya membacanya dengan dua harokat Malik Yaw Mid Bin Bin tetap ditulis Mim Lam dan Kaf digabung kita hilangkan harokatnya dulu coba Mim Lam dan kaf digabung tulisannya walaupun dibacanya dua harokat Mim itu tidak disambung dengan alif tegak tapi pakai alif yang kecil untuk menandakan bahwa dia dua harokat nah ini yang artinya sesuai dengan Rosam Usmani walaupun ada ikhtimal walaupun ada pemikiran pemikiran yang lain kemudian yang ketiga adalah Tersambung sampai ke Rasulullah tersambung sana Tersambung 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 Metode Bagaimana Anak-anak Sejak Dini Mereka itu Sudah Fasih Sudah Setidaknya Sudah Mendengar Bagaimana Bunyi Asli Sebuah Tersambung Tersambung Nah ini adalah Tiga tujuan Pokok Metode Pasih Yang pertama Cinta Allah Kemudian Cinta Rasulullah Kemudian Cinta Maka Ayah Bunda Para Asatis Asatidak Yang punya Visi-visi yang sama dengan pasisi Jadi ini Maka inilah Tujuan kita bersama Untuk menumbukan Kecintaan Kepada Allah Kecintaan Kepada Rasulullah Dan Kecintaan Kepada Apa-apa Yang Berdasarkan Cinta Insya Allah Akan Bertahan Lampak Harapannya Sampai Sampai Kita Anak-anak Kita Akan Terus Semangat Belajar Quran Akan Terus Mengingat Allah Atas Dasar Cinta Kecintaan Allah Ini Akan Kita Salurkan Melalui Apa Melalui Dialog-dialog Keimanan Seperti Sebenarnya Kita sudah Membahas Tentang Keimanan Bersama Setaan Beliau Juga Beberapa Memberi Saran Bagaimana Menumbukan Kecintaan Anak Terhadap Allah Melalui Dialog-dialog Keimanan Maka Itu Juga Yang Akan Kami Lakukan Akan Dilakukan Di Dalam Metode Pasir Ini Di Dalam Kelas Pembelajaran Maka Akan Kita Selipkan Dialog-dialog Keimanan Agar Anak Tunggu Kecintaannya Kepada Allah Kemudian Cinta Rasulullah Cinta Rasulullah Ini Akan Diwujudkan Melalui Apa Melalui Kisah-kisah Melalui Sirop-sirop Di Dalam Metode Pasir Sejak Dini Nanti Sebelum Memulai Pembelajaran Sekitar Lima Sampai Sepuluh Menit Ustaz-ustazahnya Atau Nanti Ayah Bunda Sendiri Yang Akan Berkisah Berkisah Tentang Perjalanan Rasulullah Mulai Dari Beliau Lahir Lalu Beliau Masih Buda Da'wah Beliau Sampai Beliau Wapad Dan Kisah-kisah Para Sahabat Untuk Menemukan Kecintaan Kepada Rasulullah Jadi ayah Bunda Kita Sama-sama Berupaya Bagaimana Anak-anak Kita Mengidolakan Benar-benar Mengidolakan Rasulullah Karena Tentangan Pada zaman Sekarang Itu Banyak Sekali Termasuk Gadget Anak-anak Kita itu Sudah Ada Mainan Yang Mengasihkan Maka Kita Sebagai Pendidik Sebagai Pengajar Bagaimana Caranya Kisah-kisah Ini Juga Mengalihkan Mereka Untuk Lebih Mendengar Kisah Kita Dibanding Mainan-mainan Yang ada Di HP Kemudian Yang berikutnya Adalah Menuka Cinta Alperan Cinta Alperan Ini Ditaujudkan Dalam Kelas Bagaimana Ketika Kita Menyampaikan Materi Pembelajaran Itu Dengan Suasana Yang Asik Suasana Yang Seru Tidak Monoton Bagaimana Anak-anak itu Punya Kenangan Manis Ketika Belajar Al-Quran Jadi Ketika Mereka Belajar Al-Quran Bukan Karena Mereka Takut Tetapi Karena Mereka Memang Senang Senang Membelajar Al-Quran Senang Belajar Al-Quran Dengan Itu tadi Kita Wujudkan Kondisi Suasana Kelas Yang Yaman Lalu Interaksi Kita Dengan Anak-anak Juga Menyenangkan Seperti Jadi Dengan Usaha-usaha Tersebut Kita Harapkan Mereka Tumbuh Kecintaannya Terhadap Allah Rasulullah Rasulullah Dan Selanjutnya Ini Merupakan Tahapan Yang Ada Di Metode Pasih Tahapan Kelas Dalam Metode Pasih Yang pertama Adalah Kelas Ta'aruf Jadi Ayah Budda Kelas Ta'aruf Ini Adalah Untuk Anak-anak Usia 0 Sampai 6 Tahun Kenapa 0 Karena Pendidikan Itu Akan Dimulai Dari Anak-anak Dari Lahir Ayah Budda Kelas Ta'aruf Ini 0 Sampai 6 Anak-anak Disini Tidak Kita Tidak Kita Tuntut Untuk Bisa Atau Tidak Kita Tuntut Untuk Tahu Semua Huruf Tapi Target Yang Ingin Kita Capai Di Kelas Ta'aruf Adalah Anak-anak Suka Belajar Jadi Berbeda Di Kelas Ta'aruf Tidak Dituntut Anak-anak Bisa Atau Kenal Semua Huruf Dari Habzah Sampai Ya Tapi Anak-anak Tumbuh Rasa Senangnya Tumbuh Rasa Sukanya Untuk Belajar Ini Yang Kita Tanahkan Di Kelas Ta'aruf Kemudian Level berikutnya Adalah Kelas Talaki Kelas Talaki Ini Nanti akan Dibagi Lagi Menjadi Tiga Tahap Ada Talaki Satu Talaki Dua Kemudian Talaki Tiga Di Kelas Talaki Ini Sama Usia Anaknya 0 Sampai 6 Tahun Yang Belum Bisa Baca Al-Quran Nah Kalau di Kelas Talaki Target Kita Kalau Tadi Ta'aruf Adalah Untuk Menunjukkan Rasa Senang Rasa Suka Belajar Kur'an Maka Di Kelas Talaki Ini Target Kita Sudah Anak-anak Mengenal Bunyi Huruf Mengenal Huruf Dan Sudah Tahu Bunyi-bunyinya Jadi Di Kelas Talaki Ini Nanti Ada Beberapa Konsistensi Indikator Yang Mesti Dicapai Ada Konsistensi Huruf Ada Konsistensi Harokat Kemudian Ada Konsistensi Rahat Mungkin Kita Bahas Sedikit Tentang Konsistensi Dalam Metode Pasir Talaki Satu Talaki Dua Talaki Tiga Nah Kemudian Dari Talaki Ini Anak-anak Kalau Sudah Lulus Akan Kelas Taski Jadi Bukan Tahsin Nanti Dari Talaki Sini Anak-anak Akan Ke Taski Kemudian Level Berikutnya Ada Kelas Tahsin Nah Kelas Tahsin Ini Untuk Anak-anak Usia Sampai 12 Tahun Atau 14 Tahun Yang Sudah Bisa Baca Al-Quran Tetapi Masih Perlu Diperbaiki Lagi Bacaan Nah Di Kelas Tahsin Juga Dibagi Menjadi Tiga Level Ada Tahsin Satu Tahsin Dua Tahsin Tiga Mulai Dari Tahsin Satu Sama Anak-anak Akan Dikenalkan Bunyi huruf Bunyi asli huruf Kemudian Ada Konsistensi Raham Konsistensi Debal Kipis Juga Ada Konsistensi Mat Bun Kenapa Konsistensi Ada Enam Nanti Insya Allah Kita Bahas Kemudian Level Berikutnya Adalah Klas Tahsin Di Klas Tahsin Ini Anak-anak Akan Dikoreksi Bacaannya Jadi Pengoreksian Bacaan Siapa Aja Yang Diklast Tahsin Anak-anak Diklast Tahsin Adalah Anak-anak Yang Sudah Lulus Di Klas Tahsin Jadi Anak-anak Yang Sudah Lulus Di Klas Tahsin Akan Bermuara Di Klas Tahsin Klas Tahsin Ini Anak-anak Akan Dikoreksi Bacaannya Mulai Dari Jus 30 Ya Bunda Dari Jus 30 Mereka Baca Nanti Akan Disimak Oleh Ustad Atau Ustad Dan Akan Langsung Diperbaiki Setelah Selesai Tahsinya Tahsinya Ini akan Kita Selesaikan Sebanyak 30 Jus Jadi Akan Ditasih Bacanya Dari Jus 1 Sampai Jus 30 Semuanya Satu Al-Quran Akan Dikoreksi Bacaannya Setelah Selesai Ditasih Semuanya Maka Kalau Sudah Memenuhi Standar Kelulusan Anak Akan Ke Kelas Tahsinya Maka Sudah Bisa Menghapal Kenapa Kita Harus Taseh Dulu Baru Boleh Menghapal Karena Pertama Bacaan Anak-anak Sudah 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 Ketika Mereka Menghapal Mereka Sudah Membawa Itu tadi Tajut-tajutnya Maka Sifat-sifat Turuknya Sudah Benar Mat Sudah Konsisten Karena Di beberapa Kasus Yang kita Temukan Anak-anak Yang sudah Hafal Banyak Melalui Sistem Talki Misalnya Dia hanya Mendengarkan Gurunya Ketika Membaca Quran Atau Ketika Kita Perbaiki Lagi Buruk-buruknya Itu Lebih Susah Untuk Diperbaiki Karena Sudah Terbiasa Menghafal Seperti itu Misalnya Saya sering Menguji Bacaan Seorang Santri Saya suruh Baca Surah Al-Kawshar Dia baca Kemudian Pasti ada yang Salah Kebanyakan Salahnya Di Ayat Kedua Inna Atau Inna Al-Kawshar Tosol Lili Rob Ika Wan Hal Nah Rata-rata Anak-anak Membaca Tosol Lili Rob Ika Wan Hal Bukan Pakai H Tapi Pakai H Jadi Ketika Diperbaiki Lagi Itu Agak Susah Untuk Mereka Membiasakannya Karena Sudah Terbiasa Dari kecil Bacanya Tosol Lili Rob Ika Wan Hal Maka Di Kelas Pasis Sejak Dini Dalam Metode Sejak Dini Kita Perbaiki Dulu Bacaan Ananda Dari Cisa Ke Sampai Sampai Seperti Seperti Ini adalah Poin-poin Yang Menjadi Pembeda Dengan Metode Beter Yang lain Mungkin Ayah Bunda Pernah Mendengar Ada Metode Ico Yang Sangat Legend Metode Wapak Metode Ektruja Metode Yang pertama Adalah Kita Akan Mengajarkan Bunyi-buruf Di awal Jadi Bunyi-buruf Di awal Ini Adalah Kunci Untuk Pasih Dalam Melampalkan Huruf Per-buruf Dimulai Dari Bunyi-buruf Jadi Ayah Bunda Anak-anak Anak-anak Di dalam Kelas Pasih Ini Mereka Akan Dikenalkan Pertama Bunyi-buruf Nanti 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 Akan Diajarkan Diajarkan Dalam Menulis Bunyi-buruf Ba Seperti Apa Apakah Ba Atau Seperti Apa Nanti Akan Diajarkan Di Metode Pasih Kemudian Yang kedua Di Dalam Metode Pasih Mulai Dari Huruf Yang Mudah Jadi Ayah Mudah Untuk Level Pertama Kita Tidak Mulai Secara Perurutan Seperti Biasanya Kalau Biasanya Mulai Dari Alif Ba Tasa Cim Sampai Ya Perurutan Seperti Itu Maka Di Metode Pasih Kita Tidak Berurutan Tapi Memulainya Dari huruf Yang Mudah Disebutkan Anak-anak Terutama Anak-anak Di Kelas Ta'ruf Ya Ayah Anak-anak Yang Usianya Tiga Sampai Enam Di Dalam Kelas Itu Mereka Saya Punya Beberapa Sandri Anak-anak Kelas Ta'ruf Yang Usianya Dua Setengah Sampai Lima Tahun Itu Ketika Datang Ke Kelas Mereka Bawa Bekal Bawa Susu Masuk Kelas Didantik Orang Tuanya Lalu Mereka Tidak Tidak Ikutin Kelas Tapi Mereka Musuh Di Dalam Kelas Atau Bari-Bari Atau Mereka Pawaf Jadi Untuk Anak-anak Yang Seusia Ini Kita Mulai Dari Huruf Yang Mudah Huruf Yang Mudah 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 Huruf Yang Keluarnya Dari Makroj Bibir Huruf Mim Huruf Wow Seperti Itu Mungkin Ayah Bunda Yang Punya Anak Balita Kalau Anak Anak Yang Baru Bisa Belajar Bicara Itu Lebih Mudah Mereka Menyebutkan Baba Mama Maka Metodokasi Juga Akan Dimulai Dari Huruf Yang Mudah Lalu Yang Ketiga Ini Akan Dalam Pembelajaran Menggunakan Metodokasi Jadi Ini Akan Disesuaikan Dengan Jadi Akan Sesuai Dengan Tahap Pertemuan Nanti Untuk Pembahasan Itu Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Ayah Bunda Akan Dibahas Metode Pembelajaran Al-Quran Sesuai Dengan Nah Itulah Kenapa Kita Mengajak Ayah Bunda Para Asak Untuk Pertama Kali Yang Harus Kita Tahu Adalah Tentang Fitrah Keimanan Karena Fitrah Keimanan Ini Adalah Fondasi Fondasi Dasar Kalau Mengkutip Dari Perkataan Setaat Iman Itu Ibarat Fondasi Dalam Bangunan Rumah Kalau Fondasinya Tidak Tuan Maka Bangunan Akan Cepat Atau Iman Itu Ibarat Akar Pada Sebuah Pohon Apabila Akarnya Kuat Maka Akan Kuat Juga Pohon Buah Dari Sebuah Keimanan Itu Adalah Iman Dari Dari Lalu Mereka Cinta Dengan Quran Cinta Dengan Allah Dan Cinta Dengan Masuk Maka Dalam Metode Fasi Sejak Ini Akan Disesuaikan Dengan Kiraan Ayah Bunda Para Asati Suasati Yang Perlu Kami Sampaikan Bahwa Di Dalam Metode Fasi Ini Tidak Berlaku Lebih Cepat Lebih Baik Tidak Berlaku Lebih Cepat Lebih Baik Tapi Tergantung Sesuai Dengan Pemimpuan Ananda Dan Sesuai Dengan Tahap Mungkin Ayah Bunda Sudah Sering Ditengar Kemarin Kita Sudah Bahas Bersama Kataan Bahwa Anak Anak Kita Sekarang Yang Usianya Usianya Balita Orang Tua Itu Seperti Berlomba Lomba Agar Anaknya Cepat Bisa Cepat Baca Cepat Bisa Hitung Cepat Bisa Semuanya Cepat Bisa Anak Anak Pokoknya Kalau Dia Cepat Berarti Dia Sama Dengan Baik Tetapi Sebenarnya Ayah Bunda Anak Anak Kita Mereka Sesuai Dengan Tahap Perkembangannya Sesuai Dengan Fitrah Usia Balita Itu Di bawah Tujuh tahun Anak Anak Itu Mereka Memang Fitrahnya Masih Banyak Bermain Atau Belajarnya Itu Disambil Dengan Bermain Kalau Kita Orang Dewasa Melihatnya Itu Bermain Padahal Itu Proses Mereka Belajar Ketika Mereka Misalnya Pelari-pelarian Atau Ketika Mereka Main Apa Itu Proses Mereka Belajar Jadi Dalam Metodipasi Nanti Tidak Berlaku Lebih Cepat Selanjutnya Ini Tadi Yang Saya Kenalkan 6 Konsistensi Membaca Al-Quran Dalam Metodipasi Pertama Adalah Konsistensi Raham Konsisten Raham Jadi Dalam Baca Al-Quran Itu Kita Itu Untuk Konsisten Ada 6 Konsistensi Itu Yang pertama Raham Raham Ini Ada Raham Tebal Ada Raham Tipis Contohnya Huruf-huruf Yang keluar dari Raham Tebal Huruf-huruf Berkoh Sat Dot Point To Kop Dan Blok 7 Huruf-huruf Selebihnya Di luar dari 7 Huruf-huruf Ini Maka Keluarnya Dari Raham Tebal Bagaimana Raham Tebal Bagaimana Raham Tebal Ini Nanti Diterapkan Di Metodipasi Kemudian Konsisten Harokat Harokat Fatah Kasroh Dan Tomah Misalnya A'udhu A'udhu Dillah Hinnash Shaitan Rahim Bacanya A'udhu Atau A'udhu Ayah Mungkin Sering Mendengar Orang-orang Membaca A'udhu Dillah A'udhu Dillah Apakah Harokat Fatahnya A Atau A Nah Ini Nanti Akan Kita Latih Akan Kita Kasih Materinya Ke Anak-anak Konsistensi Tarokat Bagaimana Mengucapkan Fatah Kasroh Gemah Dengan Baik Dan Benar Kemudian Yang berikutnya Yang paling penting Dan paling banyak Pengelaskannya Adalah Konsistensi Huruf Ini tadi Yang selalu Saya ulang-ulang Bahwa Di dalam Metodipasi Akan Dikenarkan Bunyi Hurufnya Dulu Jadi Bukan Huruf Yang Berkarokat Tapi Bunyi Asli Huruf Saya Bunyi Huruf Sin Seperti Apa S Keluarkan Dia Dari Masroj Dan Bawa Sifat 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 Lalu Bunyi Huruf Jim J Dengan Kolkola Bunyi Huruf Sod Jadi Anak-anak Akan Dikenalkan Bunyi Asli Huruf Terlebih Dahulu Bunyi Huruf H Punyi Huruf Ain Mungkin Disini Ada Ayah Bunda Atau Asatis Asatidah Yang Sudah Pernah Belajar Pasal Tulisan Atau Mengikuti Program Ataki Dari Al-Quran Ini Sudah Mungkin Sudah Familiar Konsistensi Huruf Jadi Bagaimana Anak-anak Ini Nanti Misalnya Disuruh Al-Fadihah Baca Ih Dinos Sirotol Mustaqim 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 Itu Sinnya Di rahang tipis Tapi Banyak Kesalahan Mustaqim Dibaca Sinnya Menjadi Mirip Sod Karena Rahangnya Tidak Kembali Karena Sin itu Rahang tipis Misalnya Mustaqim Sama Mustaqim Akan Berbeda Kalau Dibaca Di rahang Tebal Mustaqim Maka Sinnya Akan Rusak Akan Mirip Sod Tetapi Kita Jaga Bunyinya Mustaqim Nah Ini Nanti Akan Dipelajari Oleh Anak-anak Kita Kemudian Yang Berikutnya Adalah Konsisten Panjang Pendek Jadi Bagaimana Menyebutkan Maksudah Harukat Maksudah Harukat Maksudah Harukat Dengan Konsisten Misalnya Kalimat Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Disitu Ada Dua Maksudah Yang Harus Dibaca Sama-sama Dua Harukat Di Lafal Allah Bismillahirrahim Dengan Di Lafal Ar-Rahmani Tapi Kadang Kita Suka Lupa Ketika Baca Basmalah Yang Satu Dua Harukat Yang Satu Misalnya Tiga Harukat Contoh Bismillahirrahmanirrahim Atau Dua-duanya Jadi Tiga Harukat Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti itu Jadi Matnya Harus Konsisten Air Dua Harukat Bismillahirrahmanirrahim Ini contoh ya Apa yang Dibajari Nanti Dikonsisten Air Kemudian Konsisten Tebal Tipis Konsisten Tebal Tipis Ini Kalau tadi Rahang Ada rahang Tebal Tipis Konsisten Tebal Tipis Tebal Tipis Disini Maksudnya Adalah Huruf-huruf Yang Punya Dua Kondisi Seperti Huruf Ro Huruf Lam Mereka Ini Punya Dua Kondisi Ada Yang Dibajat Tebal Ada Yang Dibajat Tipis Misalnya Ro Di Kalimat Basmalah Biar kita Mudah Di Basmalah Aja Terus Ayah Bunda Contoh Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Disitu rohnya Dibaca Tebal Ar-Rahmanirrahim Tapi Di Surah Yang Lain Ayat Yang Lain Contohnya Di Surah Al-Falah Mil Syarri Rohnya Dibaca Tipis Karena Harapannya Kasrah Maka Konsisten Tebal Tipis Ini Yang Nanti Akan Kita Juga Latih Untuk Sampai Sampai Kita Dan Yang Terakhir Adalah Konsisten Gunna Konsisten Gunna Ini Mencapai Hukum Nun Sukun Dan Min Sukun Bagaimana Mereka Mengucapkan Gunna Dengan Sempurna Bagaimana Mengucapkan Ikhfar Dengan Sempurna Iqlab Iblah 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 Inilah Enam Konsistensi Dalam Membaca Al-Quran Dalam Metode Pasih Jadi Ayah Bunda Asatis Asatidah Demikian Pengaparan Dari Saya Tentang Metode Pasih Pasih Sejak Dini Ini Merupakan Pengenalan Pengenalan Awal Mungkin Ayah Bunda Di sini Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Langsung Di kolom Chat Atau Mau Raise Hand Silahkan Saya Serahkan Kepada Usad Dwi Silahkan Selah Dwi Kayaknya Setelah Dwi Sinyalnya Ini lagi Terganggu Oh Ya Yuk Setelah Dwi Bisa Baik Silahkan Kepada Ayah Bunda Yang Ingin Ditanya Terkait Metode Pasih Bisa Langsung Dengan Cara Raise Hand Atau Bisa Menggunakan Fitur Kolom Chat Silahkan Mungkin Ayah Bunda Masih Penasaran Apa Yang Membedakan Metode Pasih Dengan Metode Metode Lain Atau Apa sih Keistimauan Dari Metode Pasih Ayah Bunda Langsung Bisa Raise Hand Ataupun Dengan Menggunakan Kolom Chat Mumpung Kita Bisa Bertanya Dengan Penyusun Langsung Langsung Bantu 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 Baik Ini Sudah Ada Yang Bertanya Dari Bunda Rea Raida Disilahkan Bunda Baik Bunda Baik Tafis Yang Tahun Lalu Bunda Langsung Dijawab Ya Silahkan Bunda Rea Raida Grup Mentor Sikrasi Ini Untuk Orang Tua Untuk Bunda Kalau Untuk Anak-anak Nanti Ada Grup Yang Sendiri Nah Yang Membedakan Dengan Mungkin Bunda Rea Ini Sudah Lama Memasukkan Anak-anak Di pusat Al-Quran Yang Membedakan Dengan Yang Lalu Kalau Dulu Anak-anak Banyak Grup Ada Ada Grup Tafis Ada Tahsin Tapi Kalau Mentorship Ini Dibuskan Untuk Ayah Bunda Jadi Memang Kita Sesun Kurikulum Materinya Untuk Membersamai Ayah Bunda Menampingi Ananda Belajar Al-Quran Itu Benar Ya Baik Bunda Sudah Cukup Bisa Dimengerti Bunda Selanjutnya Ustaz Ada pertanyaan Dari Bunda Anderita Assalamualaikum Ustaz Jika Anak Sudah Umur 7 Tahun Tetapi Belum Bisa Baca Al-Quran Berarti Masuk Ke Kelas Yang Mana Ustaz Dalam Metode Fasi Bismillah Bunda Anderita Anak Yang Udah 7 Tahun Tapi Belum Baca Al-Quran Kur Harus Kuruf Kuruf Awal Kuruf Hijaiyah Yang Lepas Tadi Punyai Kurufnya Jadi Kalau 7 Tahun Belum Baca Al-Quran itu di kelas Taraki, Taraki 1. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ayah Bunda, silahkan. Dari Asatizah juga disilahkan. Mungkin Ayah Bunda disini ada yang wali santri lama ya, lumayan lama nih, yang sudah lama bersama-sama. Baik, Ustabah, sudah ada pertanyaan satu lagi. Ustabah, saya sudah bergabung dengan grup Tahsin, program Ataki juga. Apakah ada perbedaan metode FASI dengan metode Ataki ini? Jadi Bunda Rea, metode FASI sejak dini ini untuk anak-anak. Kalau Ataki, akselerasi Tahsin Hilawah Al-Quran, itu diuntukkan untuk orang dewasa. Jadi materinya, sebenarnya konsepnya sama, intinya sama, belajar guru, tetapi metodenya berbeda ya, untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya, berbeda dengan grup Tahsin, berbeda dengan Ataki, dengan mentorship, ya tentunya berbeda Bunda. Kalau mentorship, itu ayah Bunda akan diberi materi-materi seputar parenting, gitu ya, bagaimana mendidik, bagaimana apa, mempersamai anak-anak, belajar Quran, dan lain-lain. Nah, tapi kalau Ataki itu kan belajar Tahsin, untuk dewasa. Kalau kasih sejak dini, untuk anak-anak. Tadi usianya dari 0 sampai 14. Begitu, Bunda Rea. Baik. Mungkin sudah jelas, Bunda Andikita, ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Ayah Bunda yang lain, Asati Ida, sangat terbuka. Mungkin bisa menggunakan fitur raise hand, untuk bisa bertanya langsung dengan Australia, atau menggunakan fitur kolom chat, silakan. Baik, Ustaz Leah, sudah ada pertanyaan. Afan Ustazah, apakah metode berkisah dalam metode FASI ini ada perbedaan umur, Ustazah? Maksudnya, mungkin untuk usia beberapa tahun, ini kisahnya tentang ini. Maksudnya, apakah ada rambu-rambu tertentu? Iya. Jadi, ya, Ayah Bunda, dalam metode FASI, nanti akan ada juga perbedaan untuk berkisah. Jadi, untuk anak-anak, Pak Aruf, dan Taki, itu kisahnya, kisah-kisah yang tidak ada kekerasannya, maksudnya di sini kekerasan, tidak ada kisah berdarah-darah, kisah perang, gitu ya. Kan ada yang si Rasulullah yang menceritakan soal perang, di mana ada sahabat yang disiksa, gitu ya, berdarah-darah. Nah, kita menghindari kisah itu untuk anak lintalaki dan ta'aruf. Jadi, kalau lintalaki dan ta'aruf, itu adalah kisah-kisah yang, kisah Nabi dan Rasul, yang menyerangkan. Misalnya, kisah Nabi Sulaiman, dengan para, dengan hewan-hewan, gitu ya. Nanti, di kelas Taksim, itu kan biasanya rata-rata usianya juga sudah lebih besar, ya. Di kelas Taksim, nah ini nanti akan dibahas si Rasulullah dari awal. Lalu di kelas Taksim, nanti kisahnya adalah berupa motivasi, ya. Motivasi dalam mengapal peran, gitu ya. Akan juga dibacakan buku At-Tibyan, seperti itu. Kurikulum berkisahnya. Masya Allah. Jadi, ini salah satu keistimewaan. Maksudnya, perbedaan metode pengenalan Al-Quran, metode fasi dengan metode-metode lain, ya, Ustazah. Ada sesi berkisahnya. Baik, selanjutnya, ada pertanyaan kembali dari Bunda Rea, Masya Allah. Ustazah, untuk mentorship ini, programnya berbayar atau gratis, Ustazah? Ya, untuk mentorship ini, Bunda Rea, sebenarnya mentorship pasif dan semua program-program di dalam pusat Al-Quran Indonesia itu gratis, ya. Tapi, kita mengajak ayah Bunda untuk sama-sama ikut berimpak. Dan, impak ini bukan karena anaknya ngaji lalu bayar impak, ya, bukan seperti SPMP, gitu. Tetapi, impak di sini, kita mengajak ayah Bunda untuk ikut berimpak, adalah untuk diperuntukkan semua program-program pusat Al-Quran. Jadi, bukan berarti karena anaknya ngaji lalu impak, gitu ya. Jadi, orang yang berimpak di pusat Al-Quran itu mau anaknya ngaji atau anaknya gak ngaji, gitu ya. Jadi, sebenarnya, mentorship dan seluruh program di dalam pusat Al-Quran Indonesia itu gratis, ya, ayah Bunda. tapi kita mengajak ayah Bunda untuk ikut berimpak. Melalui infak-infak ayah Bunda inilah akhirnya pusat Al-Quran bisa banyak program-program yang bisa dilakukan, gitu. dan itu juga akan kembali lagi kepada masyarakat, kepada seluruh orang-orang yang ingin belajar sekarang. Seperti itu. Baik, Masya Allah. izin menambahkan, ya, bagi ayah Bunda yang mungkin bergabung di mentorship kasih, kemudian di program ATACI, program IFTAH, jadi seluruh infak ini digunakan sebagai biaya operasional pusat Al-Quran Indonesia. Jadi, ketika membayar infak itu, silahkan, mari kita sama-sama meniatkan, bukan untuk membayar keikusertaan kita dalam program tersebut, tetapi infak ini diniatkan untuk membantu operasional pusat Al-Quran Indonesia sesuai dengan misi, visi pusat Al-Quran Indonesia yaitu merangkai amal bersama pusat Al-Quran Indonesia. Jadi, saat ini pusat Al-Quran Indonesia sudah ada Pulau Tafis, kemudian rumah Fasri. Jadi, mari kita sama-sama ikut serta, ikut ambil dalam menerbarakan kecahaya Al-Quran ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Masya Allah. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Bunda Hartati, Ustazah. Ustazah, apakah orang tua dari program mentorship Hasi ini juga diajari ngaji, Ustazah? Ya, Masya Allah. Ya, Bunda, salah satu fasilitas untuk ayah Bunda yang mendatapi mentorship itu Insya Allah nanti ada juga pembelajaran tahsinnya. Nah, pembelajaran tahsinnya akan menggunakan metode ataki ya tadi. Kalau untuk orang dewasa pakai ataki. Jadi, Bunda Hartati, kalau ingin bergabung untuk belajar tahsin, nanti bisa hubungi Ustazah Dwi untuk masuk daftar di program Ataki. Seperti itu, Bunda. Baik, Masya Allah. Ayah Bunda yang ingin bergabung di program tahsin bisa bergabung dengan program Ataki. Program Ataki ini khusus untuk ayah Bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi ingin memperbaiki bajuid ataupun manfaatnya. Dan untuk ayah Bunda yang sudah bagus bacaannya bisa langsung mendaftar di program Miftah untuk ikut kelas tahsin. Nanti Insya Allah langsung diajari oleh Asatizah yang alumni dari Peluah Tahfiz. Jadi, Insya Allah semua pengajari pusat-usat Indonesia adalah penghasil Al-Quran. Baik, selanjutnya silakan ayah Bunda Asatizah yang masih penasaran bisa langsung bertanya menggunakan fitur raise hand ataupun dari kolom chat. Silakan. Insya Allah ya ayah Bunda yang sudah hadir pada waktu ini. Sama-sama kita berdoa kekakak kita semoga kita tunggu menjadi generasi-generasi pencipta Al-Quran. Generasi-generasi hebat. Generasi-generasi yang akan membumikan Al-Quran. Yang akan menyebarkan cahaya Al-Quran. Utama untuk negeri kita ya. jadi masih ditunggu bagi ayah Bunda Asatizah yang ingin bertanya terkait metode fasih disilahkan nanti jika sudah tidak ada mungkin akan susah lagi bisa mendapat ilmu dari Ustazah Lia, karena beliau juga cukup sibuk di Ustazah Akra Indonesia sebagai manajer dari program FASI Banyak sibuk Insya Allah bagi ayah bunda yang ingin berdiskusi atau ingin tanya bisa langsung kalau tidak ada lagi tidak apa-apa mungkin sudah cukup jelas Baik, Alhamdulillah jazakumul khair kepada ayah bunda yang sudah berkenan untuk hadir dan jazakumul khair kepada Ustazah Lia yang sudah berkenan untuk berbagi ilmunya terkait medilufasi semoga kita yang hadir di sini bisa menjadi ayah bunda arsitek peradaban yang bisa menerapkan Al-Quran sebagai sebagai perdoman dalam parenting selanjutnya berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah serta doa kekurangan insyaallah kita akan berjumpa lagi di kajian selanjutnya ya ya bunda tetap tunggu informasi selanjutnya di grup mentorship akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah